Hai semuanya udah beres terpasang dan untuk hasilnya seperti ini untuk nyalanya kita coba nyalain nah untuk nyalanya bareng sama lampu alis bawaan dan dia ada saklar on-off nya juga ya kita bikin saklar on-off Oke di video kali ini kita akan pasangkan lezi frame atau hexaframe lampu alis lezi untuk dimotor Honda ADV 160 Oke langsung aja kita bongkar dan kita pasang lampunya Nah untuk pemasangan ini udah kita mal ya atau kita tempelin ke reflektor ya untuk bagian frame reflektor dan udah pas posisinya dan kita bongkar dulu untuk frame yang reflektor bagian dalamnya ini kita bongkar dulu frame reflektor dan nanti kita tempelin atau kita rekatkan hexaframe nya nah ini untuk pemasangan atau perekatan hexaframe kita lem pakai lem korea ya untuk pengelemannya di kira-kira aja jangan terlalu banyak dan jangan terlalu meleber kemana-mana untuk lemnya jadi nanti tampilannya jelek kalau untuk bleb lem ini meleber kemana-mana jadi pemasangannya atau pemakaian lemnya harus tepat ya enggak terlalu banyak-banyak eh bagian sisi udah kita lem untuk sisi satunya juga kita lem juga untuk pengeleman menggunakan deckstone juga bisa ya berhubung ini hexaframe nya ini lumayan presisi jadi mudah untuk pengelemannya bagian dari belakang juga kita lem juga Nah untuk pembongkarannya tadi enggak sempat kita rekam ya untuk cara bongkarnya atau bongkar headlamp nya itu seperti biasa untuk cara pembongkaran headlamp seperti di video-video sebelumnya Oke kita tunggu sampai remnya rekat atau kering dulu baru nanti kita pasang ke meka reflektor dan kita pasang jalur-jalurnya Hai nah ini udah kering lemnya kita tunggu beberapa saat udah kering dan untuk hasilnya seperti ini ya ini kuat juga untuk di goyang-goyangin dia nggak lepas nah udah kering lemnya dan untuk jalur kabelnya positif negatif ini udah kita bikin soket juga Nah untuk soket ini ada dua soket ya kiri kanan dari dua buah lampu dan nanti untuk soket ini kita pasang jalurnya di papan PCB bawaan lampunya nanti kita ambilkan jalur ikut dengan jalur lampu alis bawaan karena lampu alisnya masih standar enggak kita ganti jadi kita pasang hexaframenya aja Nah untuk selanjutnya sebelum kita pasang ke meka reflektor kita tes dulu atau kita pastikan lampunya menyala dulu ya nih kita tes lampu menyala untuk lampu satunya juga kita tes juga supaya lampunya menyala dulu baru kita pastikan menyala baru kita pasang ya kita tes Nah untuk sisi satunya juga menyala Nah untuk pemasangan jalurnya ini kita kasih soket supaya nanti pas waktu bongkar lagi atau bongkar pasang kita mempermudah untuk proses bongkarnya ya nggak perlu putus kabel tinggal pasang atau cabut soketnya lagi ya udah nyala semuanya kita pasang dulu ke mika reflektor nah ini mika reflektor yang bagian luar ya Nah ini untuk reflektor framenya kita pasang dulu ke mika reflektor dan untuk baut-bautnya juga kita pasang lagi jangan lupa baut-bautnya dipasang lagi ya supaya nggak kendor oke kita pasin dulu dan bautnya nanti kita pasang ya untuk proses pemasangan bautnya juga sama kurang lebih seperti ini nanti kita jelaskan untuk pengambilan jalur positif negatif untuk lampu hexaframenya ini jadi untuk positif negatifnya kita gabungin ke positif negatif dari jalur lampu senja atau lampu alis ya lampu alis bawaan kalau misalkan lampu alisnya udah diganti atau menggunakan RGB atau yang running bisa juga temen-temen nanti ambil jalurnya di paralel ke jalur hexaframenya ini untuk demonya juga bisa untuk dipararel nah ini soketnya dan kabel nah kurang lebih seperti ini tampaknya jadi nanti pemasakan usahakan rapi ya untuk kabel-kabelnya jangan sampai kelihatan untuk lemnya juga jangan terlalu lebar nah ini tadi untuk jalur soketnya udah kita pasang lupa nggak kita rekamnya jadi kita akan bongkar lagi untuk kita jelaskan untuk pengambilan jalur positif negatifnya Oke kita bongkar dulu bagian frame alis nah bagian frame alis dalamnya ini kalau untuk pemasangan alis bisa di bagian frame alis yang putih ini di video sebelumnya juga udah ada untuk cara pemasangan lampu alis di motor ADV 160 ini Oke kita bongkar dulu baut-bautnya kita lepas dan kita copot dulu frame alis bagian sebelah kanannya aja ya jadi soalnya jalurnya di bagian belakang frame alis sebelah kanan oke kita bongkar seperti ini bagian sebelah aja untuk bongkarnya enggak perlu semua karena kita enggak pasangkan demon juga untuk bagian jalurnya di sini ada jalur untuk lampu alis bawaan dan untuk soketnya ini kita kasih kabel warna merah dan kabel warna hitam untuk kabel tambahan ini bagian sebelah kiri juga sama warna merah dan warna hitam untuk merahnya itu positif dan hitamnya negatif untuk jalurnya yang kita ambil untuk positifnya jalur positif ini kita ambilkan dari kabel bawaan yang menuju PCB lampu utama di kabel warna kuning nah ini kabel warna kuning ya ini 12 volt yang arusnya dari lampu senja atau dari out contact dan untuk negatifnya kita ambilkan dari kabel warna hitam nah enggak begitu kelihatannya kita ambil posisi dulu oke nah kelihatannya kabel warna hitam nah itu kabel warna hitam oke ada tulisannya yang di papan PCB ada tulisannya black ground nah itu untuk kabel warna hitam itu kabel negatif 12 volt negatifnya kita ambilkan dari situ nah ini kabel warna hitam ya kelihatan yang ada tulisannya black ground nah untuk yang positifnya kabel warna kuning nah ini kabel warna kuning itu untuk positifnya nah jadi positif ke kabel warna kuning negatif ke kabel warna hitam jadi nanti untuk nyalanya ikut bareng sama lampu alis bawaan kalau misalkan teman-teman mau pasang devil atau lampu alis juga bisa diambilkan atau diparalelkan dari jalur kabel negatif warna hitam dan kabel positif warna kuning tadi oke kita tutup lagi atau kita pasang lagi untuk frame kristal alisnya bagian belakangnya ini kita baut lagi nanti kita rapiin dan untuk penjelasan tentang pemasangan saklar atau jalur saklar yang disoket hitamnya nanti kita jelaskan juga oke kita beresin dulu atau kita pasangin dulu nanti untuk pemasangan yang dari jalur hexaframe kita udah bikin soket seperti ini jadi nanti tinggal kita colok-colok lagi jadi nggak perlu putus-putus kabel nanti pas perbaikan atau saat bongkar hitamnya lagi dan ini untuk devilnya nggak kita pasang ya oke ini udah beres semua udah kita beresin untuk pemasangan bagian jalurnya udah kita pasang soket jadi tinggal kita colok nah bagian sisi kanan kita colok untuk bagian kirinya juga sama ya udah kita siapkan soket udah kita bikin soket juga soketnya kita bikin dua karena posisi kabel dari hexaframe nya ini bagian pinggir ya jadi kita bikin soket dua kalau di bagian kabelnya di bagian tengah bisa satu soket aja juga bisa oke kita rapiin dulu kabelnya kabelnya ini kita rapiin jangan sampai kegencet atau kelihatan di dalam headlamp nya jadi usahakan pemasangannya atau jalur-jalur kabelnya rapi juga untuk pemasangannya supaya kita mendapatkan hasil yang bagus oke kurang lebih seperti ini dan kabel-kabelnya enggak kelihatan dan hexaframe nya lumayan presisi untuk posisi pasangnya ya Oke kita panasin dulu supaya lemnya bisa kita kencet atau kita rapatkan lagi eh kita panasin dan kita rapatkan oke untuk jalur saklarnya kita akan jelaskan disini untuk pemasangan jalur saklar ya Nah ini di soket headlamp atau soket lampu utama disini ada beberapa kabel jadi untuk pemasangan saklarnya nanti untuk jalur lampu senja atau bikin saklar lampu senja teman-teman bisa cari kabel warna biru garis pink nah ini kabel warna biru garis pink ini positif 12 volt yang menuju lampu senja atau lampu alis yang tembusannya ke kabel warna kuning tadi ini bisa dipotong dikasih saklar dan untuk on off lampu utama kabel warna hitam strip biru ini dipotong dikasih saklar Nah jadi untuk virus triping ini kabel lampu senja atau lampu alis lampu hexaframenya dan untuk kabel hitam strip biru ini kabel lampu utama atau lampu deket Oke untuk negatifnya kabel warna hijau Oke ya ya paham ya dari soketnya atau warna kabelnya mungkin temen-temen udah paham untuk warna-warnanya kabel yang kita sebutin tadi untuk jalur positifnya Oke kita pasang dulu aja untuk reflektornya atau headlampnya ke motor kita beresin dulu kita pasang dan nanti kita cek untuk hasil nyala dari lampu hexaframe yang kita pasangkan di headlamp motor Honda ADV160 Oloh 메�dim Kempen Barang 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 Terima kasih telah menonton Oke sebelum kita pasangkan bodi motornya kita tes dulu ya Ini sudah terpasang atau soketnya sudah tercolok semua Atau kita pasangkan soket Untuk tes hasil nyalanya seperti ini ya Kita pastikan menyala semua sebelum bodi motornya kita pasangin Dan untuk saklar-saklarnya juga sudah kita pasang Untuk pemasangan jalur saklar juga sudah kita jelaskan tadi Di jalur-jalur kabel untuk pemasangan saklarnya Kalau teman-teman juga mau pasang pakai saklar Fiction All Juga di video sebelumnya juga sudah ada Untuk cara pemasangan saklar Fiction All di motor Honda ADV160 ini Oke kita pasang dulu bodi motornya dan nanti kita lihat setelah kita pasang bodi motor Oke ini sudah terpasang untuk bodi motornya sudah kita beresin semua Dan lampak sebelum menyala seperti ini Oke sudah lumayan cakep ya Untuk hexaframenya lumayan cakep Oke kita nyalain untuk hexaframenya atau lampu senja Oke kita nyalain nyalanya bareng dengan lampu alis bawaannya Lampu alis bawaannya masih tetap belum kita ganti pakai lampu alis yang running atau yang sebagainya Oke kurang lebih seperti ini Untuk hasil nyalanya dan hasil pemasangan dari hexaframe Untuk pasangnya sangat mudah ya teman-teman Teman-teman bisa simak lagi untuk cara pemasangannya dan pemasangan jalurnya Oke dari video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau pasang sendiri Hexaframe atau lazy frame di motor Honda ADV160 teman-teman Dari video ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya Terima kasih telah menonton!